Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menguraikan bahasan materi mengenai bunga majemuk atau compound interest pada mata kuliah matematika bisnis. Bunga majemuk adalah bunga yang besarnya dihitung berdasarkan modal awal, ditambah dengan besarnya bunga yang telah terakumulasi pada periode sebelumnya, atau biasa disebut dengan bunga berbunga. Jika kita menyimpan modal berupa uang di bank selama periode bunga tertentu atau pada produk bank untuk deposito, misalnya satu tahun. Maka, setelah satu tahun, kita akan mendapatkan bunga sebesar P% kali modal yang kita bungakan. Jika bunga itu tidak kita ambil, tapi ditambahkan pada modal awal untuk dibungakan lagi pada periode berikutnya. Sehingga, besarnya bunga pada setiap periode berikutnya berbeda jumlahnya, menjadi bunga berbunga. Maka, dikatakan modal tersebut dibungakan atas dasar bunga majemuk. Secara matematis, bunga majemuk dapat dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan P dikali dalam kurung 1 ditambah I pangkat N, di mana F yaitu future value atau nilai masa depan. P yaitu modal awal. I yaitu tingkat bunga per periode. Dan N yaitu jumlah periode yang terjadi. Sebagai contoh, jika Bapak James mendepositokan uangnya di bank sebesar Rp50 juta, dengan tingkat bunga yang berlaku adalah 12% per tahun, dimajemukkan. Pertanyaan A, berapakah nilai total deposito Bapak James pada akhir tahun keempat? Pertanyaan B, berapa pula pendapatan bunganya? Penyelesaiannya. Diketahui, P adalah Rp50 juta. I adalah 12% per tahun. N adalah 4. Dengan menggunakan rumus bunga majemuk, maka nilai F dihitung sebagai berikut. Rp50 juta dikali 1 ditambah 0,12 atau 12% di pangkatkan 4. Sama dengan Rp50 juta dikali 1,12 pangkat 4. Sama dengan Rp50 juta dikali 1,57352. Total deposito Bapak James pada akhir tahun keempat adalah sebesar Rp78.675.968. Setelah kita menghitung total deposito Bapak James pada akhir tahun keempat, di slide sebelumnya, dengan total hasil deposito sebesar Rp78.675.968. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan B. Berapa total pendapatan bunga majemuk yang diterima Bapak James? Caranya, dengan membuat tabel nilai masa datang berikut ini. Pada tahun pertama, nilai awal yang diinvestasikan adalah sebesar Rp50 juta. Pendapatan bunga pada tahun pertama adalah sebesar Rp6 juta. Diperoleh dari Rp50 juta dikali 12%, yaitu Rp6 juta. Sehingga, nilai akhir masa depan di tahun pertama sebesar nilai awal Rp50 juta ditambah pendapatan bunga Rp6 juta, yaitu Rp56 juta. Pada tahun kedua, nilai awal adalah nilai akhir tahun pertama, yaitu sebesar Rp56 juta. Sehingga, pendapatan bunga di tahun kedua adalah Rp56 juta dikali 12%, yaitu Rp6 juta 720 ribu. Selanjutnya, pada kolom nilai akhir masa datang di tahun kedua menjadi Rp62 juta 720 ribu, yang diperoleh dari nilai awal tahun kedua sebesar Rp56 juta ditambah Rp6 juta 720 ribu. Pada tahun ketiga, nilai awal menjadi Rp62 juta 720 ribu, dikalikan 12%, sehingga pendapatan bunga di tahun ketiga menjadi Rp7 juta 526 ribu 400 rupiah. Dan nilai akhir masa datang di tahun ketiga menjadi Rp70 juta 246 ribu, yang diperoleh dari Rp62 juta 720 ribu, ditambah Rp7 juta 526 ribu 400 rupiah. Demikian juga di tahun keempat. Nilai awal di tahun keempat menjadi Rp70 juta 246 ribu 400 rupiah, yang dihasilkan dari nilai masa datang di tahun ketiga. Selanjutnya, nilai awal tahun keempat dikalikan bunga 12%, sehingga pendapatan bunga di tahun keempat menjadi Rp8 juta 249 ribu 568 rupiah, Dan nilai akhir masa datang di tahun keempat menjadi Rp78 juta 675 ribu 968 rupiah. Jadi, nilai total pendapatan bunga majemuk yang diterima Pak James adalah Total jumlah pendapatan bunga dari tahun pertama sampai tahun keempat, yaitu sebesar Rp28 juta 675 ribu 968 rupiah. Demikian sekilas materi mengenai bunga majemuk. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.